Tapi jam saya kan nggak bisa dikanggu gitu. Gimana? Sempat don waktu paburan keberatan saat saya minta izin untuk melapar ringgit di jam kuliahnya. Tapi saya janji pak, nggak bakal ganggu jam bapak, saya ngambilnya pas selesai jam bapak. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya jam saya nggak dikanggu, ya kembalian jalan saya boleh, silahkan aja. Jadi diizinkan? Oh iya, pasti lah. Tapi setelah negosiasi yang panjang dan saya cukup meyakinkan Pak Buhan, akhirnya saya dapat izin dari Pak Buhan. Oke, kita ingin di akhir mata kuliah Pak Panjang dan kita... Oh sore ya kalau begitu, jam 3 selesai. Oke pak, kalau begitu pak. Terima kasih pak ya. Oke, terima kasih pak. Di hari eksekusi, saya datang ke kampusnya Inggit dengan percaya diri. Karena saya sudah mendapat restu dari orang tuanya Inggit. Siap nggak? Siap. Siin-siin udah? Siap, udah aman. Saat ketemu Mas Temi, saya langsung kasih video yang saya udah janjiin. Dimana video itu akan menjadi surprise buat Inggit. Ini video mau di-play pada saat apa? Pada saat lu mau masuk gitu? Iya, pas pelajaran rakyat. Ini yang dikasih di Mas. Cek Inggit dong, dimana posisinya sekarang. Ternyata kita di sini, tiba-tiba dia datang kan enggak lupa. Ini yang dibalas sama Inggitnya. Tapi dia bilang di rumah. Kasih bilang ke kampus. Lagi-lagi ada masalah. Kalau dapat pengolakan dari orang tuanya Inggit, saat pelamaran, Inggit kasih kabar ke saya. Kalau dia males ke kampus. Saat itu saya kaget banget. Kalau enggak, telepon temennya deh. Telepon temennya. Mungkin enggak sih buat minta tolong. Apa kek? Bilang ada kubis atau apa kek? Halo? Halo, Kor. Halo, apa? Iya. Kor, katanya Inggit. Enggak masuk hari ini. Gimana ya? Bisa bantu enggak? Lu seriusan. Iya. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Nanti aku coba itu deh. Coba nampen dia deh. Kabarnya? Kabarin secepatnya ya. Bilang ada kuis, Kor. Oh, iya, iya. Oh, iya, iya. Oke, oke. Siap, siap. Thank you, Kor. Iya, iya. Yuk, yuk. Sudah datang sih. Positive thinking aja. Bapanya gimana? Bentar, Mbak. Nah, dan telpon nih sama temennya. Bentar, Mbak. Thank you, Kor. Thank you, thank you. Bisa, Mbak? Bisa, Mbak. Tidak. Iya, dia lagi on the way. Setelah dapat update dari temennya Inggit bahwa temennya itu berhasil memujuk Inggit untuk datang ke kampus, expressing muka kamu itu enggak bisa dibohongin. Kamu kelihatan senang. Untuk memudahkan kami mendapatkan aktivitas di dalam kelas, akhirnya beberapa tim dari kameramen menyamar menjadi bagian dari tim dokumentasi Pak Burhan. Setelah mendapatkan informasi dari tim bahwa Pak Burhan akan selesai mengajar, akhirnya saya dan Hendy langsung menuju ruang kelas Inggit. Terima kasih. Terima kasih. Ketika saya ingin mencoba memutar VT, tiba-tiba VT yang saya ingin putar tidak keluar audionya. Saya berusaha untuk terus mencoba membenarkan, tapi tetap audionya enggak keluar. Karena tim mengalami masalah teknis, kami pun harus menunggu beberapa saat sebelum Hendy memasuki ruang kelas. Setelah cukup lama saya membenarkan VT, akhirnya audio dari VT bisa terdengar. Dan VT pun diputar. Awalnya si Inggit mulai mengenalin Hendy sama Mama. Mama kurang setuju soalnya kan dia kenalnya lewat Facebook. Terus saya itu kurang percaya deh kalau kenalnya itu lewat Facebook kan enggak tahu jelas gitu. Takutnya dia bohong atau gimana. Jadi Mama itu kurang setuju. Pas datang saya kaget sih soalnya kan kok kayaknya anaknya kurang meyakinkan gitu lah penampilannya kayak anak yang gimana ya. Pokoknya Mama kurang serak dah. Nah tapi begitu seiring berjalannya waktu, dia udah mulai menunjukkan perubahan. Apalagi begitu dia udah wisuda, udah mulai dia kerja, udah mulai ada rasa tanggung jawabnya lah. Dia mulai memperbaiki dirinya, memposisikan dirinya benar-benar sebagai laki-laki. Dan penampilannya juga diperbaikin. Kayaknya Inggit lebih bertanggung jawab sama pendidikannya. Terus apa yang Mama nasihatin, Inggit emang kayaknya dengerin apa kata Mama. Jadi kayaknya Hendi bisa buat bikin semangat Inggit untuk belajar. Makanya ya itulah yang bikin Mama itu setuju sama Hendi. Ya mudah-mudahan Inggit juga bikin lebih baik juga buat Hendi. Sama seperti Hendi buat Inggit. Papa tuh gak masalah mau laki-laki yang bagaimanapun asal dia mau bertanggung jawab, taat beribadah, dan gentleman gitu. Harapan Papa ke depan juga minta sama Inggit, supaya Inggit juga bisa memperbaiki diri Inggit dan diri Hendi. Jadi saling melengkapi, saling merubah untuk masa depan kalian berdua. Sekarang intinya Papa sama Mama tidak menolak atau menghinyakkan niat dari Hendi. Yang penting Inggit merasa aman, nyaman, dan kalau emang itu yang terbaik, Hendi yang terbaik buat Inggit, Papa sama Mama merestui. Hari ini udah ada laki-laki yang berani mengungkapkan isi hatinya buat Inggit. Sekarang coba Inggit lihat ke belakang. Halo, teman-teman semuanya. Selamat siang. Maaf ganggu waktunya sebentar. Terima kasih untuk Pak Burhan sudah bantu saya untuk acara ini. Hari ini, saya, Hendi Dara Mawan, ingin mengutarakan sesuatu pada seorang wanita yang sangat spesial di hati saya. Wanita yang sudah buat hidup saya lebih berwarna. Wanita yang berhasil membuat saya lebih baik lagi. Wanita itu bernama Nadia Ingrid Kusmaningro. Wanita itu니다 yangEO Tiga tahun, empat bulan udah kita jalanin. Susah, sedih, suka, senang. Udah kita lewatin sama-sama, Bi. Makasih banget buat semuanya. Makasih banget kamu nggak pernah absen di saat aku butuh kamu. Kamu selalu di samping aku. Kamu selalu ada buat aku. Kamu selalu nemenin aku. Maafin aku, Bi, kalau selama ini aku belum bisa jadi yang terbaik buat kamu. Belum bisa jadi sosok sempurna di mata kamu. Aku sering bikin kamu kecewa, sedih. Mungkin sampai nangis. Tapi aku janji sama kamu, Bi. Aku akan selalu mencoba dan mencoba menjadi yang terbaik buat kamu. Sekarang aku sadar, Bi. Kamu itu adalah doa aku di saat aku meminta kepada Allah untuk memberikan sosok wanita yang bisa membuat hidup aku lebih sempurna. Dan Allah menjawabnya dengan menghadirkan kamu di hidup aku. Dan aku juga masih ingat, awal kita ketemu, di saat itu aku ulang tahun. Dan bagi aku, kamu itu adalah doa dan kado terindah dari Allah yang nggak akan aku kecewain dan nggak akan aku sia-siain. Aku sayang banget, Bi, sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Aku serius dengan hubungan ini. Dan hari ini, di depan dosen kamu dan di depan teman-teman kamu, aku mau bilang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Will you marry me? Yes, I will. Yes, I will. Terima kasih. Tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin kalau kita berbicara cinta selama kita masih mau memperjuangkannya. Bicara cinta hanya di belamar jawabannya. Terima kasih telah menonton!